Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabihafum bihsan in ila yamidin Wabad Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita Kenikmatan iman, Islam Dan juga ikhsan Kemudian salawat dan salam Mari sama-sama kita panjatkan kepada Junjungan alam Habibana wa nabiya na' Muhammadin Sallallahu alaihi wassalam Kepada seluruh ahlul baiknya, para sahabatnya Serta orang-orang Yang mengikuti jejak sunahnya Hingga akhir zaman Salah satu Dari hal Yang menjadi harapan Bagi banyak manusia Adalah dia mendapatkan Hidayah Dari Allah SWT Hidayah Hidayah dalam makna literalnya Adalah Petunjuk dari Allah SWT Sehingga kemudian Ketika seseorang itu Menginginkan Adanya hidayah Berarti dia menginginkan Agar dia mendapatkan Petunjuk dari Allah SWT Sehingga banyak orang Memburu Mencari Ingin mendapatkan Hidayah Padahal Sejatinya Allah SWT Akan memberikan Hidayah kepada Orang yang dia Kehendaki Yang Allah SWT Kehendaki Dan juga orang-orang Yang memang Bermujahadah Dia bersungguh-sungguh Untuk mendapatkan Hidayah tersebut Allah SWT Adalah Al-Hadi Pemberi Petunjuk Yang pemberi Zat Yang memberikan Hidayah Sehingga kemudian Allah SWT Akan memberikan Sesuai dengan Kehendaknya Hidayah Kepada Orang-orang Yang diinginkannya Atau yang Dikehendakinya Allah SWT Ya juga memberikan Satu Hidayah Taufik Kepada Orang-orang Yang memang Bersungguh-sungguh Dia ingin Mendapatkan Hidayah Tersebut Ya Rasul Sallallahu Aleyhi wasallam Sebagai Sadiqul Masduk Dimana Rasul Sallallahu Aleyhi wasallam Juga disebutkan Ya Posisi beliau Dalam Firman Allah SWT Allah SWT Berfirman A'udhu Bila himna Syaitanirajim Innaka Latahdi Man Ahbatta Walakin Allaha Yahdi Mayyasha Sungguhnya Engkau Wahai Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Tidak bisa Memberikan Petunjuk Ya Tetapi Allah SWT Yahdi Mayyasha Allah SWT Akan memberikan Hidayah Kepada Siapa Saja Yang Dikehendakinya Konteks Dari ayat Ini Adalah Bahwasanya Hidayah Tupik Itu Sejatinya Adalah Milik Dari Allah SWT Dia Yang Berkehendak Sehingga Dalam Sebuah Riwayat Juga Dikatakan Ya Ketika Setiap Manusia Ketika Manusia Itu Berada Di Alam Rahim Maka Jadi Ketika Kita Berada Di Alam Rahim Maka Kemudian Kita Itu Ditentukan Sudah Ditentukan Ajal Bahagianya Celakanya Termasuk Dia Bagaimana Kehidupannya Nah Tetapi Kemudian Konteks Dari Takdir Ini Tentu Saja Ada Ikhtiar Allah SWT Berfirman Dalam Surat Dalam Al-Quran Dikatakan Bahwasannya Limansya Aminkum Ayyastakim Wama Tasha'una Illa Ayyasyallahu Rabbul Alamin Bahwasannya Allah SWT Telah Menetapkan Takdir Bahkan 50.000 Tahun Sebelum Diciptakannya Alam Dunia Tetapi Kemudian Manusia Bisa Berusaha Dia Memiliki Ikhtiar Memiliki Kehendak Untuk Dia Bisa Untuk Mendapatkan Hidayah Mendapatkan Kebahagiaan Masuk Kedalam Janahnya Mendapatkan Ridonya Maka Pemirsa Sekalian Sejatinya Hidayah itu Adalah Hidayah itu Taufik Yang datang Dari Allah SWT Nabi S.A.W. Memberikan Juga Apa yang disebut Dengan Hidayat Artinya Petunjuk Hidayah Yang berupa Petunjuk Sama Seperti Manusia Yang lainnya Kita Memberikan Apa Misalnya Itu Mengajak Kepada Kebaikan Amar Ma'ruf Mencegah Dari Kemungkaran Membawa Seseorang Kepada Keluarga Kepada Lingkungan Yang baik Itu Adalah Hidayah Tul Irsa Petunjuk Nah Kemudian Yang paling penting Adalah Pemirsa Sekalian Bahwa Hidayah Yang banyak Diidam Idamkan Oleh Banyak Insan Itu Sejatinya Adalah Sesuatu Yang harus Kita Kejar Harus Kita Lakukan Kita Buruk Kita Usahakan Agar Itu Menjadi Bagian Dalam Kehidupan Kita Dalam Makna Bahwa Walaupun Allah SWT Telah Menetapkan Hidayah Kepada Siapa Tidak Ada Yang Mengetahui Sehingga Kita Sebagai Manusia Memiliki Ikhtiar Memiliki Kehendak Untuk Kita Bisa Berusaha Agar Mendapatkan Hidayah Tersebut Dan Tentu Saja Pemirsa Sekalian Cara Untuk Mendapatkan Hidayah Itu Adalah Dengan Apa Kita Belajar Tentang Akhidah Yang Benar Akhidah Sohihah Kita Belajar Tentang Ibadah Yang Ikhlas Karena Allah SWT Dan Mutabah Mengikuti Rasul Kemudian Juga Kita Bermuamalah Dengan Yang Sesuai Dengan Apa Kemasrahatan Untuk Seluruh Umat Manusia Maka Hidayah Yang Menjadi Satu Istilah Yang Banyak Dicari Yang Banyak Diharapkan Oleh Semua Orang Sejatinya Itu Berasal Dari Allah SWT Tetapi Tidak Lepas Juga Dari Kehendak Kita Sebagai Manusia Untuk Berusaha Mendapatkan Hidayah Dengan Terus Belajar Memperbaiki Akidah Kita Belajar Melaksanakan Ibadah Kita Akidah Kita Perbaiki Ibadah Kita Laksanakan Muamalah Kita Lakukan Dengan Itu Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan Kepada Kita Hidayah Memberikan Kepada Kita Inayah Sehingga Kita Akan Mendapatkan Kesuksesan Dunia Wal Akhirah Demikian Wallahu Alham Bisohar Segala Yang Benar Datang Dari Allah Dan Rasulnya Dan Yang Salah Dari Saya Pribadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh